Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang 6 cara ampuh pengobatan asam urat di rumah yang bisa anda coba Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like, and share Orang yang mengalami asam urat akan merasakan sendi sakit hingga bengkak Meski memang penyakit ini tak bisa disembuhkan total, tapi kejalannya bisa dikendalikan Selain mengandalkan obat-obatan dari dokter, ada cara pengobatan asam urat di rumah yang bisa anda coba Pengobatan di rumah ini dapat membantu mengendalikan gejala asam urat yang muncul Kunci dari pengobatan asam urat di rumah adalah dengan merubah gaya hidup Tentu anda harus mengubahnya ke arah yang lebih baik dan sehat Perubahan gaya hidup ini cukup ampuh untuk mengendalikan gejala asam urat Berikut adalah 6 cara ampuh pengobatan asam urat di rumah yang bisa anda coba Yang pertama adalah pantau kadar asam urat Untuk melakukannya, hal yang harus anda miliki adalah alat tes asam urat Saat ini, alat cek asam urat sudah bisa dipakai sendiri oleh pasien Bentuknya hampir sama dengan alat pengecek gula darah di rumah Jadi, dengan menggunakan alat tersebut, anda bisa terus memantau kadar asam urat Kadar asam urat yang normal adalah di bawah 6 mg per DL untuk perempuan Dan di bawah 7 mg per DL untuk laki-laki Yang kedua adalah olahraga dengan teratur Pengobatan asam urat di rumah lainnya yang paling mudah adalah melakukan olahraga rutin Berolahraga secara teratur dengan intensitas sedang setidaknya 30 menit selama 5 hari dalam seminggu Gejala asam urat akan lebih bisa dikendalikan jika anda melakukan olahraga Olahraga membuat sendi-sendi terlatih dengan baik Sehingga bisa mencegah nyiri sendi yang kerap kali menyerang orang dengan asam urat Yang ketiga adalah jaga berat badan dengan diet yang tepat Orang yang mengalami obesitas memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena asam urat dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan normal Untuk menjaga berat badan, pilihlah sumber karbohidrat komplek dalam diet Makan lebih banyak buah, sayuran, dan gandum utuh Hindari makanan dan minuman yang tinggi purin seperti seafood, daging merah, makanan-makanan manis, alkohol, dan jeruan Yang keempat adalah berbanyak minum air putih Untuk mencegah naiknya kadar asam urat di dalam tubuh, hindari mengkonsumsi alkohol atau minuman yang manis-manis Sebaiknya, berilah air putih yang lebih sehat Sering minum alkohol, terbukti dapat meningkatkan kadar asam urat Sehingga menyebabkan serangan asam urat bisa terjadi Minum air putih 8 gelas per hari akan membantu mengangkut zat kisi dan juga zat yang tidak terpakai dalam tubuh Beberapa ahli percaya bahwa minum air putih akan ikut membantu melancarkan pembuangan asam urat yang menumpuk di dalam tubuh Selain dari air putih sendiri, memilih buah yang mengandung air juga bisa menjadi salah satu cara untuk memperlancar pengeluaran asam urat di dalam tubuh Yang kelima adalah minum obat asam urat dari dokter Selain pemilihan makanan, cara mengatasi asam urat di rumah lainnya adalah patuh minum obat Jika Anda telah didiagnosis mengalami asam urat tinggi dan diberikan obat khusus oleh dokter Minumlah obat tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan secara teratur Biasanya, dokter juga akan meresapkan obat anti peradangan saat nyeri mulai sakit dan bengkak Yang keenam adalah mengandalkan obat alami Anda juga bisa mengatasi asam urat di rumah dengan mengandalkan bahan-bahan alami Tetapi tentunya, bahan-bahan alami tersebut tidak bisa menggantikan sepenuhnya fungsi obat yang sudah diberikan dokter Obat alami ini hanya bisa membantu mengandalkan gejala yang muncul saja Obat alami yang bisa digunakan antara lain juga apel, jahe, dan lemon Itulah tadi ulasan tentang 6 cara ampuh pengobatan asam urat di rumah yang bisa Anda coba Mencegah lebih baik daripada mengobati Yuk cegah asam urat dengan pola hidup sehat Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih